Intro Assalamualaikum semuanya Seorang uskup agung dari kota Armag, Irlandia Utara bernama Santo Maleki pernah meramalkan bahwa pemimpin tertinggi katolik atau paus akan berhenti pada angka 112 Intro Setelah itu, kiamat akan terjadi Paus ke-112 sendiri adalah paus Franciscus dari Argentina Mungkinkah dia paus terakhir sebelum kiamat datang? Santo Maleki dikatakan mendapat penglihatan mengenai masa depan para paus gereja katolik Roma Setelah dia mengunjungi Roma pada tahun 1139 Dia kemudian menulis 112 frase rahasia yang mendeskripsikan masing-masing paus Menurut penerawangan Maleki, pengganti paus Benedictus XVI akan mendapat gelar Petrus Romanus atau Petrus dari Roma dan menjadi paus terakhir dengan frase ke-112 Beberapa teori yang menjelaskan Paus itu memang diduga berkaitan dengan Kardinal Peter Turkson dari Ghana Namun, ternyata Peter Turkson tak terpilih menjadi paus ke-112 Justru Franciscus yang terpilih menjadi paus pada bilangan tersebut Meski Ramalan Santo Maleki tidak termasuk dalam ajaran katolik Namun tulisannya terkait Ramalan para paus ini sangat terkenal di kalangan tahta suci Fatikan dan para pemimpin katolik Banyak pihak juga percaya Ramalan Santo Maleki memang benar terjadi meski sudah berabad-abad lamanya Salah satu Ramalan yang menurut beberapa pihak sesuai dengan kenyataan adalah Ramalan mengenai paus Yohannes Paulus II yang dihubungkan dengan frase ke-110 Maleki menulis paus digambarkan sebagai anak matahari Ternyata, kelahiran serta kematian paus Yohannes Paulus II merupakan hari di mana terjadinya gerhana matahari Sedangkan Ramalan Santo Maleki yang terakhir adalah Ramalannya terhadap paus Benedictus XVI yang dikaitkan dengan frase ke-111 yaitu Kemuliaan Zaitun Beberapa petinggi gereja katolik menemukan fakta bahwa Santo Benedictus juga dikenal sebagai Zaitun atau Olive Sementara untuk frase ke-112 Tulisan Santo Maleki terkesan menyeramkan Dia menulis Untuk pemimpin terakhir dari gereja suci Roma Dia yang akan bangkit menjadi penguasa adalah Petrus Romanus atau Petrus dari Roma Dia akan menggiring kawanannya di tengah-tengah banyak penderitaan Setelah hancurnya tujuh kota berbukit dan hakim menyeramkan yang akan mengadili semua orang Hingga saat ini Ketujuh kota bukit Roma yang berada di dalam tembok kuno di sisi timur sungai Tiber dan membentuk jantung geografis Roma masih tegak berdiri Ketujuh kota bukit ini terdiri dari Bukit Aventino, Bukit Celio, Bukit Capitolino, Bukit Esquilino, Bukit Palatino, Bukit Quirinal, serta Bukit Feminil Namun, para ahli manuskrip kuno percaya bahwa Ramalan Meleki adalah palsu dan sengaja dibuat untuk mempromosikan para kardinal tertentu dari abad ke-16 untuk menjadi baus Apalagi, tulisan Santo Meleki ini konon katanya ditemukan di Pustaka Arsip Fatikan hampir 5 abad setelah Meleki meninggal dunia Terima kasih telah menonton!